Wadidaw Mas Dimas gak tijur disini mbak Jadi saya gak tau Mas Dimas udah bangun atau belum Gak usah bohong Gak usah nutup-nutupin Jawab aja Tapi saya beneran gak tau mbak Mas Dimas gak disini Emang Mas Dimas gak di kamarnya? Kalau sampai bener Mas Dimas gak tidur di tempat Aisyah Tapi juga gak tidur di tempat aku Pamor aku sebagai istri pertama pasti jatuh Halo Wadidawers Gimana nih hari-hari kalian? Semakin berwarna kan? Apalagi ditambah kehadiran mimin Yang akan menambah warna-warni hidup kalian Hahai kayak balon warna-warni Kepikir dia Tapi yaudahlah Mungkin udah berangkat kerja kali ya Masuk ya mbak Bianca Bisa aja nih mimin Untuk menambah mood booster kalian Kali ini mimin bakalan kompilasi kembali sinetron berbagi suami Dimana cerita sang istri pertama mulai beraksi nih Bagaimana seorang Bianca mulai menunjukkan taringnya Di berbagi suami The Series kali ini Daripada penisirin Eh penasaran? Mending langsung aja deh kita ceki-ceki guys Wadidaw! Di urutan pertama Dibalik kekecewaan Bianca sebagai istri pertama Dikarenakan sang suami membawa madu ke rumah Ternyata ada maksud dibalik sikap menerima dari Bianca Lupa sama mbak Ternyata ya ternyata Bener Ada udang dibalik mbak Wan Aduh jadi lapar mimin Tolong Tolong apa mbak Kamu Yang perlu kamu lakukan adalah kamu Kamu harus ngomong ke mereka kalau Kematian Hans itu karena kamu Kamu bisa ngajak sama mereka Kamu bisa bilang sama mereka kalau Harus mencoba untuk memperkosa kamu Dan kamu hanya Membela diri kamu Iya Mereka kan percaya itu Saya mohon Saya mohon Aisyah saya mohon Saya mohon Saya mohon Bianca dulu pernah membuat Aisyah di penjara nih guys Karena keterpaksaan Aisyah yang ingin menyelamatkan sang ibu Kamu mau kan Saya akan tolong ibu kamu Saya akan Saya akan tolong ibu kamu Saya akan tolong ibu kamu Saya jangan janji Saya janji Saya akan tolong ibu kamu Saya bisa selamatkan ibu kamu Kamu mau kan Yang kakun menawarkan sejumlah uang agar Aisyah mengakui perbuatannya Yang telah membunuh Hans Mantan kekasihnya guys Iya Saya mau Atas dakwaan menghilangkan nyawa saudara Hans Diputuskan bersalah Dan akan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara Ternyata di dunia ini Susah ya Nyari orang yang bener-bener tulus Menerima istri kedua Sama kayak Bianca Kalau ternyata dirinya menerima Aisyah Cuma lantaran takut Ayahnya terbongkar guys Wah 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 Jadi makin seru ini mah Wadidaw Di urutan kedua Bianca yang penasaran akhirnya bertanya pada Aisyah Aisyah Perihal apakah Aisyah masih mengenali dirinya atau tidak Sebenernya Kamu tuh masih ingat aku gak? Masih mbak Aku gak pernah lupa sama mbak Dan ternyata Aisyah sampai saat ini Masih mengenali Bianca guys Gimana enggak? Orang dia yang buat Aisyah Ngedekong di penjara Begitu lama lagi sampai tiga tahun Kan lumayan tuh bisa kuliah sampai D3 kan Dorong-dorong dus Di tengah-tengah pembicaraan mereka Datanglah Dimas Yang penasaran dengan topik yang dibicarakan Lah kepo ini mah Sang istri yang ketakutan Kalau aibnya ketahuan Langsung membuat kebohongan Dan bilang Kalau dirinya dan Aisyah udah sepakat Pengen hidup rukun Jangan Please Jangan sampai Aisyah ngomong ke Mas Dimas Apa yang harus aku bilang ke Mas Dimas? Apa ada sesuatu? Kenapa kalian berdua diem aja Gak ada yang jawab Berhubung kamu udah disini Tadi aku tanya sama Aisyah Apa kamu udah tau Kalau Kalau kita sebagai istri kamu Akan berusaha hidup bersama Terimakasih atas pengertian kalian berdua Sejujurnya Aku juga gak pernah berfikir Akan mengalami kondisi seperti ini Tapi ya mungkin Dan Bianca yang bersikap sebagai istri pertama Membawa serta Aisyah untuk makan bersama Di meja utama Wadidaw Kalau gitu kita sarapan aja ya Aisyah Kamu ikut Sarapan Namun tidak disangka-sangka Ibu Lydia He? Dia tidak terima dengan kehadiran madunya Dimas tersebut Dan langsung aja Mengacak-ngacak meja makan Ngapain kamu masuk ke rumah utama Tempat kamu bukan disini ya Kamu kan sudah dapat rumah sendiri Kenapa gak makan disana aja Mau buat selera makan saya hilang Ya Allah Kuatkan hamba Ini juga sangat menyakitkan Hamba juga gak mau berada di posisi seperti ini Buat mama Menantu mama hanya Bianca Wijaya Bianca akan menerima Aisyah sebagai istri aku kok ma Jadi mama tenang aja Apa Dimas? Bianca? Bianca? Gak Gak mungkin Gak mungkin Aduh Sayang amat itu ya Makanannya ya Kan bisa buat mimin itu Lumayan cemilan Lagian kan bahan-bahan di pasar Lagipada mahal itu Mpo Lalu Bianca yang melihat itu Berusaha menunjukkan wajah inosennya Itu namanya Playing Victim Kalau bahasa kerennya nih ya guys ya Ya korban dimainin dah Wadidau Sampai kapan Menantu saya hanya Bianca Wijaya Bianca Ayo Selera sarapan mama Udah hilang Ayo Bianca Ayo Di urutan ketiga Ibu Lydia yang masih kesal dengan kehadiran Aisyah Akhirnya meminta maaf kepada keluarga Bianca Melalui telepon Ya Ibu Lydia Ada apa? Bu Siska Saya betul-betul gak tega banget Ngerlihat Bianca diancam Bianca? Ada apa dengan Bianca? Ada apa dengan anak saya Ibu Lydia? Ibu Siska Ibu Siska Pokoknya harus datang kesini deh Dan di tengah pembicaraan antara Ibu Lydia dan Ibu Siska Ibu Lydia yakin Bianca sudah diancam oleh Aisyah Bianca diancam sama Duduh Bener-bener saya gak habis fikir Kok bisa-bisanya Bianca nurut sama perempuan kampung itu Aisyahnya aja diem-diem baik Buat saya Mantuk saya hanya satu Bianca larasati titik Ya ampun Udah dituduh yang kagak-kagak itu mpok Ah seujon Di sisi lain kedua orang tua Bianca geram Asin dong di laut Hai garam Saya akan kasih tau suami saya Saya yakin Dimas tidak akan menyakiti Bianca Tapi saya tidak akan tinggal diam bersama suami saya Kami akan membuat perhitungan untuk perempuan itu Mereka datang berniat ingin melabrak kembali Aisyah Kenapa lagi ma? Pa Anak kita pa Kasian Pak Bianca diancam pa Ini gak bisa kita biarkan Gak boleh siapapun mengancam anak kita Apalagi menyakitinya Kita harus bertindak kita kesana sekarang Bianca Bianca Kamu kenapa sayang? Cerita sama mama sayang Apa? Sesampainya di rumah Ibu Siska yang melihat Bianca menangis terseduh-seduh Tidak menyangka perbuatan Aisyah yang bisa mengancam sang anak sematawayangnya Dan dengan wajah seolah teraniaya Bianca berhasil membuat ekat orang tua Bianca untuk mengusir madu dari Dimas tersebut Kamu kenapa sih? Gak mau ngomong kamu diancam Kalau ada yang mengancam kamu siapa? Perempuan itu berani ngancam kamu? Bilang sama mama sama papa Bilang Bianca Papa gak akan biarkan siapapun mengancam anak papa Apalagi sampai menyakiti seperti ini Kamu itu kan anak sematawayang papa Kebahagiaan kamu sangat berarti bagi kami Aku gak ada pilihan lain papa Bukannya hanya aku harus menerima semuanya Aku menerima dia sebagai madu aku bukan karena paksaan siapapun Tapi ini karena murni Ketinginan aku Mau percaya kan sama aku Tapi kamu bilang gak ada pilihan? Enggak sih Ow! Bangun! Aduh pak sakit pak! Sakit pak! Mata orang lepasin pak sakit Sekarang juga kamu pergi dari sini Shhh! Pak Tolomas sakit pak! Tanpa pikir panjang Ayah Bianca menyeret taksa Aisyah dari pavilion Aduh! Pelan-pelan pak Ngusir perempuan udah kaya ngusir hama Wadidaw! Aisyah! Tanda Aisyah kenapa? Aisyah! Bawa Tanda Aisyah! Tanda Aisyah! Aisyah? Aisyah! 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 Namun di saat yang tepat Dimas datang menyelamatkan Aisyah dari perlakuan kasar kedua mertuanya Emang deh yang namanya tokoh utama tuh ya Selalu datang tepat waktu Betul gak? Ya iya dong tepat waktu kan di call time Hai hai! Gimana guys? Makin kesini mulai ketahuan kan Membelangsi istri pertama Padahal Kalo yang mimin tau nih ya Gimana-mana tuh istri pertama yang selalu teraniaya Tapi kalo disini nih Istri pertama mengandung racun guys Makanya bapak-bapak Sebelum bawa madu ke rumah ya Pastiin kalo istri pertama gak mengandung racun Tapi mengandung umpan kalo kata Thomas Georgi Hai hai! Pastiin mas Yaudah guys Mimin mau pamit dulu nih Mau beli penawar racun? Jah Pokoknya jangan lupa Terus dukung wadidaw ya guys Ditonton! Terus juga di like, subscribe, dan komen channel ini Jangan lupa ya Di follow juga Instagram dan TikTok via Creative Hub Dadah bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax